Experience the journey of being a football manager Build your club from the ground up Sign the biggest stars Develop your tactics And lead your team to victory in the Champions League Final Clubnya Kapitalinus Unidos Dengan mutu 104,3% Jika kita menang kita akan mendapatkan Ganjaran 60 token Secara gratis plus 1 Prestasi istimewa Oke tapi sebelum lanjut jika berkenan Saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like Subscribe dan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys Lawan yang kita hadapi di pasir terakhir yaitu Kapitalinus Unidos dengan mutu 104,3% Kita akan lihat apakah tim saya Berhasil mengalahkan Kapitalinus Unidos Dengan mutu 104,3% Berbanding 84,8% Simak baik-baik video ini hingga selesai Dan ganjaran kemenangan Memang lumayan cukup banyak tokennya Sekitar 60 token Jika kita berhasil mengalahkan Kapitalinus Unidos Di fase ke-8 ini guys Oke jika kita lihat dari kualitas mutu Mereka memang cukup bagus Dengan formasi 4-1-2-2-1 Mereka sepertinya menggunakan Strategi Tikitaka Ataupun kita akan lihat seperti apa Nanti permainannya kita juga belum tahu Mudah-mudahan tim saya berhasil mengalahkan Kapitalinus Unidos Tim asal Meksiko ini guys Kali ini saya masih menggunakan Taktik yang sama Yaitu 3-2-2-3 Dan Di bawah pertama saya akan memasukkan Pemain yang baru saja saya dapatkan Dari event ini guys Yaitu Inclos Yang Memiliki kualitas Sangat bagus Bintang 8 ini guys Dan saya juga akan menempatkan Pemain baru ini Untuk menjadi penendang bebas Kemudian Sekaligus menjadi penendang sudut juga Mudah-mudahan Dia memberikan kontribusi besar Di pertandingan Event Tour di Meksiko ini guys Dan mudah-mudahan tim saya berhasil mengalahkan Tim ini Deter Alpati Di sana ada Walk switch Bang-bangin nomor punggung Dapat berbaik sekali Apakah Tenggol dan Oh bagus sekali Penjaga gawang dari Kapitalinus Unidos 11-1 Menangkap segitu Pundar Kimik Joss masuk Penggantikan Miss Gary Chelsea mencoba menyerang Oh saya ingin kali Bermas bisa direbut Ada siapa di sana Ya Monadreno Belakang Jimenez Lebar ke sisi sebelah kanan Lopez Umpan melebar ke sisi kiri Ada kegelandang Dizala di sana Tendang langsung Tidak ternyata Umpan silangnya Tidak cukup bagus Pola masih bisa dibuang Oleh Main dari Charles Ini ada semua segala Terasibil bertolek Main dari Charles Jona Bimekong Umpan setelah yang cukup baik Umpan kepada Henderson Lebar ke sisi sebelah kanan Pertahanan dari Kapitalinus Unidos Umpan kepada Waxix Lebar ke sisi Berbaik sekali Umpan silangnya Tidak cukup efektif Dilabuk oleh pemain dari Charles Ketika saya menggunakan formasi ini Tim saya di lima pertandingan terakhir Meraih hasil yang cukup bagus Setelah meraih hasil buruk Di awal musim Tim saya meraih hasil yang tidak cukup bagus Hingga Hanya bisa meraih Satu kemenangan Dua kekalahan Dan satu kali seri Dari empat pertandingan Di awal musim Dan setelah saya merubah formasi Mengganti-ganti formasi Dan saya menemukan formasi yang cukup Dengan skema yang Saya memiliki kali ini Alhamdulillah Tim saya berhasil Memenangkan Lima pertandingan Secara buntun Dan bisa Lolos hingga Sejauh ini guys Hingga Lolos ke babak putaran Ke delapan Tur Meksiko ini guys Tenderson Mengirim bola sendirian Tenang langsung Tidak cukup Keras bola Masih bisa Dihalau oleh Kemain bertahan Dari Kapitalian Menjidos Lines Tepati Voxwix Songa Kembali pada Voxwix Tengah David Voxwix Di sana Umpan kepadanya Siapa Songa kembali Lebar krisis Sebelah kibu Baik-baik Tidak cukup Baik Umpannya Masih bisa Degalkan Oleh pemain Dari Kapitalian Menjidos Gilder Giring bola Dibayang-bayang Boleh John Ovin Mekal Umpan silang Lagi-lagi Bola Masih bisa Dibuang oleh Pemain dari Chelsea Bisa memotong Bola Mereka mencoba Menendang Bola Dari Area Luar kotak Penalti Dan Pertahanan Dari Kapitalian Menjidos Di Bawang Pertahun Memang Situ Kuat Hingga Tidak Bisa Menjebol Pertahanan Mereka Gomes Pumpan Kepada Edin Hajar Disana Berbahas Oh Ternyata Tidak Cukup Baik Pernah Air Bapak Ketama Ini adalah Strategi Yang Saya Lakukan Di Bapak Kedua Saya Akan Memasukkan Feng Lampas Untuk Mengganti Zoom Ovin Michael Permas Menjadi 3223 WM Bedanya Jika Saya Lampaskan Dua Gelandang Bertahan Kali Ini Saya Menter Dua Gelandang Tengah Dua Gelandang Serang Tengah Saya Jadi Saya Lebih Menguasai Tapi Saya Ulangi Lagi Bahwa Permasuk Yang Saya Gunakan Kali Ini Memang Terus Serangan Balik Cepat Apalagi Jika Lawan Menggunakan Dua Stractor Kali Ini Kapital Mencoba Menyerang Mengiring Bola Umpan Ketengah Bola Berhasil Bisa Direbut Serangan Balik Tercipta Sepertinya Edin Hajar Umpan Kepada Walk Fish Edin Hajar Kembali Teral Fatih Mengiring Mula Berbayang Bayangi Tendang Langsung Dan Go Luar Biasa Serangan Balik Cepat Yang Dilakukan Oleh Pemain Chelsea Sangat Bagus Skor Untuk Sementara 1-0 Untuk Kumpulan Chelsea Atas Kapitan Lone Dikandang Sendiri Dan Untuk Metal Tim Disini Saya Menggunakan Metal Tim Tahan 4-2 Serangan Malik Cepat Lagi Tekanan Dari Tentang Tidak Tinggi Tetek Kalau Mudah Penjagaan Jaga Dera Tentu Mati Moreno Alvati Waujwi Kembali Pada Alvati Frank Lampar Bang Dua Main David Lewis Umpan Ke sisi Sebelah Kanan Melebar Lagi Umpan Silang Tidak Cukup Baik David Lewis Kembali Kembali Masuk Sekolah Frank Lampar Berser Bang Bang Lari Sudah Kencang Lebar Ke sisi Sebelah Kanan Tendang Langsung Dan Go Luar Biasa Umpan Silang Yang sangat Bagus Dari Anderson Rasul Selesaikan Dengan Baik Oleh Song Skor Menjadi 2-0 Untuk Pengunggulan Chelsea Atas Kapital 62 Kita bisa Melihat Disini Bahwa Pemain-pain Chelsea Sangat Nyaman Menggunakan Formasi Ini Guys Lateral Fatih Mencoba Menyerang Kembali Frame Lampar Umpan Pedenderson Lebar Ke sisi Sebelah Kanan Dibang-dibang 62 Pemirsa Umpan Pedendrian Hajar Binger Chelsea Yang bermain Cukup Bagus Yang berapa Musim Terakhir Umpan Silang Lagi Umpan Yang masih Tidak Cukup Bagus Sehingga Bisa Dibuang Dibuang Dari Kapital Hal Com Dibuang Parikhus Negeri Bola Melebar Ke sisi Sebelah Kiri Bagi Lagi 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 Umpannya Tidak Cukup Baik Bola Mas Dibuang Cukup lebih bagus kali ini memasukkan jual mata yang memiliki plain stylish palsu nine semoga dengan langsung jual mata tim saya bermain lebih bagus lagi songa giring bola sayang sekali terapati terjebak offside menit 74 terapati yang biasanya bermain sangat bagus malah di pertandingan ini kalau oleh gelandang serang tim saya guys karena disini saya menempatkan 4 gelandang serang sekaligus yang bisa saja menutup pepoma striker jadi itu sangat beresiko ketika kita banyak penempatan gelandang serang tapi tidak apa-apa yang penting hasil akhir hasil akhir adalah segalanya guys daripada tip kita main bagus tapi hasilnya salah yaitu pendidikan jadi saya biasanya tidak peduli dengan tim main bagus apa yang penting hasil akhir tim saya menang tipis ataupun apa yang penting menang Oke itu adalah strategi yang saya lakukan mungkin teman-teman juga memiliki strategi yang berbeda dan saya menghargai perbedaan itu dan ya tiap manajer pasti punya pilihan sih dan punya pendapat yang berbeda tentang artikas dan strategi yang dia sukai dan songa dibayang-bayangi oleh Hex sayap umpan lebar ke sisi sebelah kanan Juan Matri membagi dua pemain apakah akan menjadi gol sayang sekali bola kembali masih bisa dipuang oleh pemain dari Kapitalinios Unidos sepertinya gelandang serang Chelsea bermain sangat nyaman sekali dengan formasi yang saya terapkan kali ini guys formasi ini bisa saya terapkan di laga-laga resmi seperti liga dan juga champion nanti ke depannya mungkin jika saya sering hadir buat ini bisa cukup efektif tenang sudut ada Jimenez di sana Oh berbahaya sekali masih bisa dipuang tidak ada lagi waktu yang tersisa tandingan beraya dan selesai berhasil mengalahkan Kapitalinios Unidos dengan skor 2-0 Oke dan tim saya berhasil mendapatkan 60 token secara gratis plus prestasi istimewa dari event 2D Mexico kali ini guys Alhamdulillah lumayan untuk memperkuat tim saya di musim depan karena target saya musim ini tidak terlalu banyak guys hanya meraih kemenangan saja untuk bersaing di papan puncak lo semen agar tim saya tidak terdegradasi ataupun bertahan di posisi 8 besar guys karena itu akan sangat berpengaruh untuk tim asosiasi saya Oke guys seperti itulah cara saya mengatur taktik strategi dan formasi ketika pertandingan berlangsung di event tour de Mexico kali ini dan Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan event ini guys dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request kemarin tentang tour terbaru dari top 11 kali ini terima kasih banyak atas requestnya dan terima kasih atas dukungannya dari teman-teman semua saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam top 11 Indonesia